Intro Hey what's up guys Oke guys di video kali ini Gue enggak akan dulu untuk membahas tentang alur cerita game Namun di video kali ini gue akan membahas salah satu game yang sudah sangat terkenal hingga kini Yaitu Resident Evil Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom Dan sudah banyak seri-seri Resident Evil yang diluncurkan oleh Capcom Salah satunya adalah Resident Evil 4 Namun ada juga beberapa rumor yang membahas tentang kehadiran game Resident Evil 8 Yang masih belum jelas kapan rilisnya Dan masih belum ada juga konfirmasi dari pihak developer Dan pada kesempatan kali ini Biarkan gue untuk membahas beberapa rumor tentang kehadiran Resident Evil 8 nanti Perlu diingat bahwa ini semua hanyalah rumor Yang artinya belum tentu sepenuhnya benar Oke sebelum kita lanjut Untuk membahas tentang kehadiran game Resident Evil 8 ini Ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini dapat berkembang Oke tanpa banyak basa-basi Yuk kita langsung aja ke videonya guys Beberapa tahun belakangan Resident Evil sedang mengalami kebangkitan yang cukup besar Dimulai dari rilisnya game Resident Evil 7 Dan yang paling populer adalah rilisnya remake Game Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Dengan kesuksesan besar yang mereka raih Dari proyek remake game klasik Banyak yang bertanya tentang kelanjutan game Resident Evil 8 Meskipun game ke-8 belum ada konfirmasi dari pihak Capcom Tapi sudah ada banyak rumor yang berkembang di kalangan para fans Apakah Resident Evil 8 akan kembali menggunakan konsep First person shooter Berikut adalah berbagai hal yang kita ketahui sejauh ini tentang Resident Evil 8 Mengingat Resident Evil 8 masih belum diumumkan secara resmi oleh Capcom Sulit untuk menebak atau menerka-nerka Kapan gamenya akan dirilis Tapi berdasarkan rumor yang beredar Capcom kemungkinan akan merilis gamenya Pada tahun 2021 mendatang Kabar tentang kemunculan Resident Evil 8 ini Sebenarnya sudah muncul sejak awal 2020 kemarin Tapi rumor yang paling baru menyebutkan Jika gamenya akan dirilis pada kuartal pertama 2021 Dan memiliki judul Produksi Village Jika memang Resident Evil 8 akan dirilis pada tahun 2021 mendatang Artinya ada jarak 4 tahun dari Resident Evil 7 Yang dirilis pada 2017 kemarin Capcom memang sibuk untuk mengerjakan berbagai proyek remake mereka Tapi selain mengerjakan proyek remake mereka juga mengerjakan berbagai hal Untuk game Resident Evil 8 Dan jika memang Resident Evil 8 akan dirilis pada tahun 2021 Kemungkinan game ini akan dirilis untuk konsol next generation Karakter utama dalam game Resident Evil 7 Kemungkinan juga akan kembali menjadi karakter utama di Resident Evil 8 Info lainnya menyebutkan jika Resident Evil 8 Akan bersetting di sebuah desa terpencil di Eropa Mirip seperti Resident Evil 4 Meskipun ada banyak rumor tentang plot dan karakter Sayangnya tidak banyak rumor yang membahas tentang gameplay Tapi tetap ada petunjuk tentang berbagai fitur Yang bisa jadi muncul di gamenya Rumor yang disebutkan oleh Aesthetic Gamer Menggambarkan bahwa Capcom akan kembali mencoba berbagai ide gila untuk gamenya Kabar lain juga menyebutkan jika sebenarnya Resident Evil 8 pada awalnya Akan dikembangkan menjadi Resident Evil Revelation 3 Sebelum kemudian cerita utamanya diubah Kabarnya game Resident Evil 8 akan kembali mengadaptasi first person shooter Dan fokus kepada elemen-elemen mengerikan, halusinasi, dan rasa tidak percaya terhadap karakter lainnya Tapi perlu dicatat bahwa semua ini masih sebatas rumor Yang bisa saja berubah ketika gamenya dirilis nanti Ada juga beberapa rumor yang mengatakan bahwa Chris Redfield Karakter yang sudah cukup terkenal di game Resident Evil ini Dikabarkan akan menjadi karakter antagonis di seri selanjutnya Yaitu Resident Evil 8 Menurut artikel yang ada di internet Chris Redfield akan ditampilkan di adegan flashback Dimana ia menjadi bagian integral Bagi Eden, Mia, dan seorang bayi yang diasumsikan adalah buah hati keduanya Dan Chris menurut si pembocor Diperlihatkan mendobrak paksa masuk ke rumah mereka Dan menembak salah satu di antara ketiganya Namun sekali lagi perlu diingat bahwa Semua ini hanyalah rumor Capcom belum menkonfirmasi secara resmi Oke itulah tadi beberapa rumor Tentang kehadiran Resident Evil 8 Jadi kalau menurut kalian Apakah Resident Evil 8 akan dirilis atau tidak Silahkan untuk dituliskan di kolom komentar guys Dan see you next video guys The target is escape I warned you But you did not listen My people are dying And it's your fault What a pity that your daughter has to pay for her father's mistakes Goodbye Jack I'll see you next time Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.